Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tribunas dimanapun berada jumpa kembali bersama saya di hari Sabtu 17 Februari 2024 dimana pada kesempatan siang hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak tribunas untuk melihat kondisi banjir yang sekarang ini sedang melanda jalan Koko Sitarik ini persisnya di depan rumah sakit umum daerah atau RSUD Bandung Kiwari atau di sekitaran pintu keluar bus terminal lewi panjang ini dari daerah situ sahur ya daerah situ sahur kota Bandung ini menjadi kawasan langganan banjir di setiap musim hujan di setiap hujan deras mengguyur Bandung ya jadi Wah itu mobil bergoyang-goyang mobil yang brio yang di depan ini ya terbawa tadi tersapu ombak air saat bus tadi melintas ya Jadi tuh mogok katanya di informasikan ya jadi bagi pengendara khususnya pengendara sepeda motor dan mobil-mobil kecil ini sementara waktu ini di saat hujan deras disarankan untuk tidak melintas ke Jalan Koko Sitarik situ sahur antara persimpangan Jalan Koko Jalan peta dan Jalan Koko Jalan Sukarno Hata karena sepanjang ini hampir nyaris seluruh badan jalan digenangi oleh air hujan yang lumayan cukup tinggi dan saya pikir ini wah ini bangku nih bangku terbawa air bangku saat ini wahyudi ramadhan ini nyanain jalan apa Kak Jalan Koko Citarik situ sahur kota Bandung nah ini sepertinya sudah tidak bisa dilewati oleh sepeda motor ya dikhawatirkan mogok jadi jangan melintas di ruas jalan ini di saat ini kecuali mobil-mobil berukuran besar ini baru bisa masih bisa melintas ya mobil-mobil ukuran besar masih bisa melintas ini dari belade banjir min ya nih banjir di kota Bandung di Jalan Koko Sitarik ini ini di atas trotoar saja yang permukaannya lebih tinggi ini ketinggiannya seperti ini ya apalagi di bawah jalan tuh seperti itu ya ini ban dari depan ini seperti ini nih bus ya itu motor yang memaksa akhirnya mogok dan harus didorong nah ini kecuali bus-bus ini bus-bus yang baru keluar dari terminal lebih panjang ini mobil-mobil besar masih bisa melintas dan ini terima langganan kan gini banyak pokoknya setiap hujan besar weh Oh tapi taras sampai masuk taranya Oh udah tinggi ya Hai ke rumah warga apa Oh ke rumah warga yang digang-gang ini masuk kalau banjirnya seperti ini masuk ke rumah warga Oh di rumah warga segitu Oh jalannya jalan gangnya tapi kalau pemukimannya terendam juga gak terlalu tinggi ya Oh tinggi ya Oh jadi akses jalannya aja terendam Oh ini keusaha juga lumayan ngeganggu ya keusaha juga kalau banjir kayak gini terus-terusan ya terganggu ya terganggu ya udah bisa lewat ya kasih Pak oke tribunes demikian yang bisa saya informasikan ya jadi sekali lagi ini adalah di jalan koko citarib daerah situ sahur persisnya di depan rumah sakit umum daerah atau RSUD Bandung Tiwari atau di sekitar pisto keluar bus ya terminal lewi panjang nah ini adalah bus-bus yang baru keluar dari terminal lewi panjang nah tentu ini harapan warga masyarakat pengguna jalan berharap kepada pemerintah untuk bisa menormalkan kembali situasi seperti ini agar banjir tidak kembali terjadi seperti ini ya karena ini sudah langganan tidak menahun harus dicari solusinya agar tidak terjadi banjir seperti ini lagi ini Muhammad Taufik nanyain paling mana Min ini di jalan koko citarib Pak Pelina Anas Anatasya sama nanyain gimana juga Azka Wagini Karina Karin nah ini Blade motor dimana Min motor Mimin dimana waduh di sana Kang mudah-mudahan ya tidak tergenang mudah-mudahan hujannya segera redak dan banjirnya segera surut Oke demikian ya semuanya semoga informasi ini bermanfaat jadi sekali lagi bagi yang hendak lewat ke jalan koko citarib ditahan dulu karena saat ini kondisinya banjir lumayan cukup tinggi tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor khususnya roda dua dan mobil kecil ya nah kecuali kalau bawa bus ya ini otomobil-mobil besar kayak bok mobil bok mobil truk ini masih bisa lewat di ruas jalan koko citarib ini sekali lagi terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih ya